Iti Oktavia Jayabaya, politisi Partai Demokrat yang terpilih menjadi Bupati Lebak, penuhi panggilan penyiri KPK. Iti menjadi saksi terkait kasus suap penanganan sengketa pemilu KDK Bupati Lebak untuk tersangka Akil Mohtar. Kemenangan Iti Oktavia Jayabaya dan pasangannya Ketua DPC, DPID Lebak, Ade Sumardi versi KPUD tergancal. Pasangan dari Golkar, Amir Hamzah dan Kaspin Saleh menggugat Iti dan Ade ke Mahkamah Konstitusi. Pada pilkada ulang yang telah diputuskan Ketua MK saat itu, Akil Mohtar memenangkan Amir Hamzah yang diduga telah menyuap Akil. Kemudian Akil ditangkap KPK bersama kuasa hukum Amir Hamzah, Susitur Andayani dan Tubagus Heriwardana alias Wawan dengan barang bukti uang 1 miliar rupiah.